Intro Welcome to Baca Saham Di sini kita akan membahas topik tentang saham yang disajikan dengan mudah Semoga topik ini bisa membagi pengetahuan kepada Anda ya Review saham ICBP, Indofood CBP sukses makmur Pada video ini, kita akan coba membahas emittent consumer goods yang sudah dikenal, yaitu Indofood CBP sukses makmur Kita akan membahas mulai profil umum, kinerja tahunan, kinerja 2019, rasio, valuasi, sampai proyeksi 10 tahun ke depan Jadi, nonton video ini sampai habis ya PT Indofood CBP sukses makmur didirikan pada 2 September 2009 dan bergerak pada sektor food and beverage Saham dengan kode ICBP ini listing di Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2010 dengan harga IPO Rp5.395 sebelum stock split ICBP mempunyai outstanding share sebanyak 11,66M dengan market cap 118,08T sampai dengan data 19 Juni 2019 ICBP mempunyai 10 entitas anak operasional yang dapat kita amati pada gambar di bawah ini Mayoritas pemegang saham ICBP adalah PT Indofood sebagai induk usaha sebesar 80,53% Sisa 19,47% dipegang oleh masyarakat yang dinominasi pemodal Indonesia ICBP yang merupakan anak usaha INDF ini dipimpin oleh Antoni Salim sebagai Presiden Direktur Dan Franchiseus Welirang sebagai Komisaris Utama Untuk kinerja tahunan, Average Growth ICBP untuk aspek neraca keuangan selama 5 tahun terakhir yaitu Total aset meningkat 7,46% Total liabilitas meningkat 2,32% Total ekuitas meningkat 11,14% Sedangkan, Average Growth untuk aspek income statement ICBP selama 5 tahun terakhir yaitu Pendapatan dari penjualan meningkat 5,59% Jumlah belanja modal meningkat 27,70% Laba bersih meningkat 14,60% Kemudian, kita akan lihat data tahun 2019 Untuk kinerja tribulan 1 2019 Dari sisi aset Jumlah aset meningkat 6% Yang mana terdapat perubahan besar pada aspek Peningkatan piutang usaha 34,91% Peningkatan investasi pada entitas asosiasi 29,46% Peningkatan aset tetap 2,88% Untuk sisi liabilitas Terdapat peningkatan 4,40% Di mana Peningkatan imbalan pasca kerja 94,76% Peningkatan hutang pajak 121,08% Peningkatan liabilitas jangka panjang 8,40% Untuk sisi ekuitas Peningkatan 6,80% Disebabkan bertambahnya saldo labah Yang belum ditentukan penggunaannya Sebesar 8,90% Untuk sisi net income Pendapatan usaha meningkat 13,92% Total biaya operasional meningkat 12,80% Pendapatan lain meningkat 31,79% Biaya lain meningkat 61,70% Aspek-aspek di atas Menyebabkan peningkatan labah 10,31% Di bawah ini Rasio keuangan ICBP Sampai dengan triwulan 1 2019 Dimana Untuk rasio ROE dan DER cukup baik Meskipun Rasio NPM agak rendah Khusus rasio PER dan PBV Akan dibahas pada slide selanjutnya Dari sisi dividen Untuk 5 tahun terakhir Average Growth Dividen ICBP 4,68% Dengan payout rasio sekitar 40-50% Bagaimana dengan valuasinya Ternyata Jika dihitung dengan data 4 tahun terakhir Harga wajar ICBP Dari segi price earning ratio Adalah Rp10.307 Dan dari segi price to book value Rp10.391 Dengan kata lain Harga saat ini yang masih Rp10.000 Masih dikatakan murah Jika dibandingkan dengan data 4 tahun terakhir Baik dari PER dan PBV-nya Sekarang Kita akan melihat proyeksi ICBP Untuk tahun 2029 Total ekuitas tahun 2019 Adalah Rp23.088 Dengan asumsi peningkatan 4% setiap tahun Pada tahun 2029 Total ekuitas akan menjadi Rp32.861 Berdasarkan proyeksi total ekuitas tersebut Maka Book value per share ICBP tahun 2029 Yaitu Rp2.818 Sesuai dengan harga PBV yang diberikan pasar 5,25 kali Maka proyeksi saham ICBP tahun 2029 Yaitu Rp14.794 Sebagai penutup Saya mau mengutip satu quote dari Warren Buffett Investor saham yang sukses menjadi Orang terkaya di dunia Dia berkata It's better to hang out with people better than you Thank you